Mingkar, Mingkur, Hengang Hebat, salam kenal dulu Saya Pak Han Namanya siapa? Namanya siapa? Lara Santi Lara Santi Lara Santi Dia dibunuhnya diperkosa dulu Siksa, dibuang ke sungai Makan nama ini? Makan nama ini Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama kita di Catatan Kelam Catat dan lupakan Oke, di malam kali ini kita berada di Lokasi, ya rahasia lagi ya Tapi, lokasi yang umumnya sih di Meninting Jadi di sini ada bekas restoran Yang udah lama gak ditempati Terus ada juga ruang karyawannya juga gitu Ada berapa Ada satu dua rumah gitu Yang bertingkat Terus Di belakang sana katanya ada juga Kayak kebun tapi Di sana banyak yang Mengganggu lah Oke, jadi di malam kali ini Kita gak sendiri Eh, kita gak bertiga maksudnya Kita gak bertiga Terus ada Bang Rahman juga tetap ikut Semaris kan? Hai Oke, langsung aja Ada bintang tamu malam ini Namanya Mbak Iis ya Oke Mbak Iis Oke, kita tanya sedikit sama Mbak Iisnya nih Ini pengalaman pertamanya ya? Iya Oh iya Pernah Ada cerita mistis gak? Di hidupnya gitu? Gak pernah sama sekali Terus motivasi untuk ikut Penasaran aja Kau penasaran ya? Oh gitu ya Oke Oke Kayaknya udah Selesai ya Tanya jawabnya sama Bintang tamunya Oke, langsung aja Darah sumbernya Mbak Lina Dari Yang pemilik lokasinya Oke Mbak Lina Mbak Lina yuk Mbak Lina yuk Di tengah Mbak ya Ayo Yuk Ya ini Yang punya lokasinya ya Ada gak pengalamannya Pas di lokasi ini Ada Yang mengganggu gitu Kalo untuk mengganggu sih Baru sekali diganggu Waktu itu di belakang Tapi kalo untuk di resumen Lebihnya kan gak Soalnya kan saya gak Gak ada malem-malem disini gitu Pada saat itu Waktu diganggu tuh memang malem Tapi cuman malem itu aja Tapi kalo menurut ceritanya tante sih Ya dia yang lebih merasakan banget gitu Oh iya Karena tante Sendiri disini ya tinggalnya gitu ya Coba ceritain deh Gimana nih Kasih tau ke semua tahun horor semua Ceritanya Pas Mbak sendiri Di sini gitu Waktu itu duduk di belakang Di belakang Ditinggal sholat sama tante kan Terus aku tuh ngerasa kayak Ada langkah Besar dari arah pantai Terus Terus Udahnya gitu saya Yang merasa gak nyaman Terus saya gober-gober ke meja Sampai gagang pisau itu Saya gini-gini Mami, Mami, Mami Saya gitu kan Mami, Mami Mami gak gak respon Karena kan dia sholat kan Terus perasaan Setelah saya denger Kayak merasa ada yang Dug-dug gitu tuh Kayak banyak orang Ngeliatin di belakang sana gitu Oke, kita langsung ke Investigasinya Tetapi Channel Catatan Kalem Catat dan Lupakan Assalamualaikum Oke Ini tempat dapurnya dari restorannya Ini kayak ada bak pandi gitu Sudah lama sih Oke, jadi ini kayak restoran umum dulu ya? Restoran umum Terus Sifut ya? Sifut Enggak, restoran ekspat gitu Oh, ekspat gitu Oke Setelah restoran sih masih ada Dia cuma pindah tempat Setelah perpindah tempat itu Jadi ini boleh temukan nama Oh, iya Jadi Namanya Pindah gitu ya? Nah, namanya pindah tempat Yang itu ini mah temukan dawe Oke Gak diurus gitu ya? Gimana? Oke Ada mbak Ada yang Ngecoba? Dicoba? Sebenernya Ya Tapi Karena Kayak kemarin juga ya Karena bulan puasa Agak susah terbuka Buat dapat ini Bentar Nggak dikontrol Nanti kita dipukul Gila Ini mah kemarin dipukul Udah Iya Di sebelah sana Di belakang Udah bayangan sih Ini kelapa nih Kelapa dan pisang Coba dah Bisa di sini Bisa di sini Berser Berser Spreng Hai Halo Assalamualaikum Selamat malam Hai ini penunggu di sini Iya coba ngomong ngomong bisa ngomong ayo ngomong sebentar siapa ini kenapa kenapa sebentar aja kenapa eh ini tempat tempat manusia lah orang ini tempat restoran kok punya tante udah berapa lama di sini sudah berapa lama di sini sudah lama dari kapan sebelum dibuat eh sering ganggu nggak tahu tante yang punya rumah nggak tahu tahu nggak senang sama beliau senang kenapa sebentar aja kita mendatang oke udah keluar hai 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 Oke sekarang kita hampir masih pada barangnya apa yang sosok apa yang masuk ke dalam tubuhnya tadi gimana barangnya ya orangnya seperti orangnya biasa sih rambutnya gomong tapi enggak terlalu tinggi ya seukuran masih lagi pada umumnya tapi nanti kita lihat gambarnya yang terasa sekali di belakang ini kayak ada rame sekali suara kaki kayak orang latihan orang gerak jalannya itu mungkin kita nanti terusuri info di belakang sama-sama setelah kita lihat sosok yang digambar sama Bang Rahman rambutnya jabrik nah dia sosoknya itu tinggi cowok gondrong jabrik rambutnya gitu jabrik jarang-jarang berantakan gitu gondrong tapi berantakan sampai ke depan-depan gitu pakai kayak kemeja tapi bukan kemeja ya sini kelihatan-kelihatan dadanya mungkin kita lanjut ke tempat lain oke sekarang saya akan coba untuk komunikasi dengan yang ada di sini semoga aja berhasil masuk tapi saya enggak memaksakan untuk yang mana yang akan masuk ke tubuh saya oke udah di sini deh hai 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 diam eh berdiri aja halo hai aduh sakit halo hai kenapa ketawa siapa ini kamu yang luka itu ya ya yang lupa bukan Oh bakunti bakunti ya kan bakuntikan ketahuan bakunti Hai ngomong coba ngomong ngomong Hai siapa kamu kenapa kamu bahagia ada yang menemani saya siapa itu kante kante terlihat hebat salam kenal dulu saya paham namanya siapa namanya siapa yuk lara Santi tumbang ya baru nama artis namanya halo lara Santi lara Santi lara Santi lara Santi lara Santi saya panggil Santi atau laras santi-santi udah lama di sini tahu sama tante itu tahu sama tante disini maafkan diriku kenapa saya sering mengganggu disini dari mana lara Santi ada mana Santi ada mana dari mana dulu kenapa mati boleh tahu nangis sedih kenapa kenapa boleh tahu kenapa mati dulu kenapa mati dulu kenapa kenapa kau mati di bunuh di bunuh di bunuh di bunuh di bunuh siapa di bunuh siapa Hai inget aja kita pengen tahu sih kamu disiksa dikongsi siapa yang siksa kamu nanti disiksa sama siapa kamu dibunuh ya kamu datang sendiri atau emang di sini sebelum tempat ini pindah-pindah dari tempat lain kamu dipindah dari kecil air kita ngomong banyaknya ngapain C dibunuh-dibuang dibuang ke sungai kamu dibuang ke sungai Santi dibuang sungai sama manusia tenang mereka semua itu udah masuk ke neraka kok Santi mau bebas juga gak mau pergi dari sini gak ke tempat yang lebih bagus kamu bisa lihat sekarang Santi tempat yang lebih indah itu bisa lihat gak tempat yang lebih indah itu bisa lihat lihat gak mau disana kamu mau disana gak mau disana jadi kamu pindah kesana ya itu lebih indah tapi gak usah diganggu lagi ya saya keseprian ikut sama saya ikut sama saya ikut sama saya boleh ikut sama saya oke ikut sama saya nanti tulis saya maafkan ke maafkan aku aku suka berjahil disini aku kenaku kesepian tidak ada terpulang bukan aku yang suka habisin air air kamu yang suka habisin air kamu yang habisin air terus apa lagi aku aku mau mandi 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 maafkan aku kamu suka mandi ikut sama saya ya tetap disini tante boleh santy tetap disini aku mau disini kenapa aku gak ganggu gak ganggu ya gak diizinkan sama tante disini gak apa-apa ikut sama saya dulu nanti saya kasih tempat yang bagus ya ya oke nanti ikut sama saya oke santy terima kasih ya santy terima kasih ya ini dia si susanti hei larasanti larasanti lupa aku atlet badminton larasanti dia dibunuhnya diperkuasa dulu siksa buang ke sungai ayo di belakangnya ada sungai ini dia ini dia si ini seneng kita datang disini banyak dia seneng ada temannya ada dia sanggain kesepian terus ternyata yang sering habis naik air dia pake mandi katanya disini teman yang tante ketawa-ketawa gitu dia seneng kelamean lah intinya dia baik kok gak ganggu sih ganggu jahil lah dari kalau dateng jahilnya kalau dia dateng kesepiannya mungkin ya ganggu sedikit-sedikit lah cari perhatian sebenarnya jin itu jin atau hantu itu dia sifatnya ada yang mengganggu jahat ada satu cari perhatian kalau jin itu menampakin diri mereka mencari perhatian kepada manusia jahilnya gitu kan ya seperti itulah menganggu lah teman-teman itu tiba-tiba melihatkan diri menampakkan diri teman-teman dari sekarang gak usah takut aja sama hantu karena mereka karena dunia kita sama dunia mereka itu samaan ya kalau mereka muncul itu mungkin anggap aja film horor ya gitu film horor memang mereka cari perhatian suka cari perhatian kebanyakan mereka itu kalau misalkan yang kuat biasanya kalau misalkan mereka itu kuat mereka itu bisa nampakkan miri tapi kalau misalkan yang agak lemah itu mereka cuma suara atau apalah ya mereka lakukan untuk mencari perhatian kita supaya kita takut dan takut sama mereka bukan takut sama Allah gitu lanjut kita next lanjut ke tempat selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati tenang 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 gak hai 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 bisa banget komunikasi keluarin aja kita takutkan tadi tapi gak ada komunikasi memang gini banyak terpures, sayang sekali kan masuk ke komunikasi kita gak bisa tau informasinya oke kayak binatang ya binatang yang masuk ini sosok binatang binatang yang tadi gini disemak-semak ke pohon asem belah dia merupakan bersuara oke mas Danang gimana rasanya masih udah ada suara kita sama-sama denger juga kan jadi saya tertarik lihat gitu terus dia saya mau carian di belakang dia masuk di belakang gak tau mungkin berapa orang yang pegang gak bakaran bisa diam soalnya sosoknya besar sekali 20 orang masih bisa jalan tadi berapa orang yang pegang jadi ini sosok yang ngamuk tadi ya manusia ukurannya segini dia ukurnya segini gimana gak bisa nahan asli tiga sih saya emas sama emasnya itu jadi dia bentuknya kayaknya kayak binat suara lagi ya oke kita lanjutkan ke tempat selanjutnya duduk Nek oke kan Assalamualaikum Alaikansalam oh muslim muslim ya oke oke tau besar sasak dia denang sasak dengan sasak dengan bisnis asli sasak asli sasak ini rumor udah pas bila saya gak akan tau oh saya takkan tahu oh saya tak tahu saya tahu bahasa Indonesia saya tahu apa Indonesia saya tahu apa yang bernama Indonesia saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya ito itu bertamu rame rame gahdi bertamu eh teman 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 Aku kena habis Setaku lebih Sita Ini dia? Inner Masih panjang umur? Makhluknya terganta sme sepatu umur Oh Ya, ada madu? Ada madu Ia ada madu Ada madu Hai Rantungku? Bapuk Durisah Hai? Durisah Bapuk Durisah Lalu Bapuk Durisah Apa pesan Jok Tante nih? Tante dengan anak Dek Teh? Bawa? Kenapa merawat doang? Tidak tahu Jangan Lek Teh Sudah jaga Tante, Dek? Jaga Tante? Dek narak ganggu, Dek? Dek Dek Lalu mau narak dengan jahat? Lalu mau Lek Teh? Yaitu Click Escik Si Renoir Person? Apa? Bapuh Tantang saya Ngeri Ngeri Pada Yaitu Masak bagaimana? Eh pokoknya Saya Ngeri Figar Kaya melihat study Betul ini baik bahkan Itulah Dia Bawang- 있기 Agora nanti ada teman Limit Tante Indok cinta? tapi saya kenapa? aku enggak bercanda cinta samaan itu anak-anak juga anak-anak yang tidak akan membina cinta samaan itu anak-anak si lapu tidak? apapun lapu lapu tidak. baru tidak. tidak. saya ngehitkan, mengapa yang tidak. Baru itu selaputnya? Oh, ini mbak ini kumpul baru Oh, siapa? Ganti lah, ganti lah Dia manggil mbak ini, sini-sini gitu Makasih ya, wah bau coket dia Teman yang telah menang Baik, itu selaputnya? Baik Bapak ini, itu bapak ini? Bapak ini, bapak ini, bapak ini Kadang bapak ini, kadang bapak ini Jadi bapak ini, bapak ini? Ya, bapak ini, bapak ini, bapak ini Oh, kira-kira mati? Ya, bapak ini Selah itu, pasti selah itu Makasih Selah itu, ini selahan itu tante? Eh, ngesa sih aku Oh, ngesa Masa? Sudah kundi aku lah Sudah kundi Sudah kundi sih Pemparan-paran bumbu Para Para Gunti lah anak abai Oh Sudah, sudah asli bah Ya, ngesih Ngesih, masih bajang Ngesih 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 Kamu aku tau Mela Kumpulah Beberapa Laha anak ada? Anak ada? Makasih Eh Tau penin, serius kan? Tau sani Tau sani Saya sani Dek jahat Dek jahat Aku Dek demen makan di depan wih, ini kalau tidak ada waktunya nama saya ini saya di dapur iya, nyentet nyentet apa, padahal makan nyentet saya ini saya di dapur ini ada di dapur saya mau di dapur saya mau tahan di langan sany ini badan lah jarang putih nah, sany ini nyentet nyentet nyetet seks dari santi nyentet kami ngge ngete dan kami ngge ngete nyentet, gira mau ganggu deh gira, berganggu padahal ga ada yang dia berganggu aku mirip sugerlantik, yang gak gita-gita dengan mama-mama kadang-mama gak sugerlant kita andikin orang juga nyentet nyentet gak? makasih gak? eh ke gambar ke gambar gambar ya? muah bener-bener wawuh ngga oke matur tampiasi iya matur tampiasi Assalamualaikum Assalamualaikum Ternyata dari di dapur itu dipanggil kesini 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 Ini adalah penusuran kita yang terakhir Kita ketemu dengan nenek menek Punya neneknya ramah, baik hati Senang berkomunikasi dengan kita Dengan kedatangan kita juga Welcome Dia senang Harang-harang yang anti-anti disini Yang Dia ingin ditemani Ini Ini Umurnya Umurnya sekitar 200 tahun Udah lama Kecil sih Nenek ini kecil Ya Tante Nah ini dia tante Ini dia tante Temennya nenek Duras Durisah Ibu Isah Ibu Isah itu gambar saya ya Katanya tadi dia nampakkan dirinya Kalau ada orang yang niatnya jelek Baru dia nampakkan dirinya yang serem-serem gitu ya Makasih Ibu Isah Papu Makasih 200 tahun umurnya hebat Papu Katanya lebih cantik daripada saya Ntar kita lihat gambarnya Thank you Ini dia Papu Odorisa Dari tadi manggil aku kesini 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 Ternyata dia pengen komunikasi dengan kita Ini ternyata Dia seneng ya Dia seneng sama kita datang kesini Kan dia selalu kesetia Kesempatan kesempatan kesini Makanya dia panggil kita kesini 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 Kok nenek nenek Bukan nenek sih Saya lebih ngeliat itu Kayak pakai kimono gitu ya Ternyata yang Yang munculnya itu yang ini gitu Belum terlalu jelas ya Oke nenek 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 Papu Durisah Papu Durisah Papu Durisah Namanya sesuai dengan Karakternya yang Isah disini Oke kita tutup di depan aja Makasih Tante ya Yaudah ya Udah selesai pengusuran Tadi dirumahnya Tante Tante siapa? Inisial R Terima kasih juga Mbak Linanya Terus tadi Yang udah hubungi catatan kelam juga Mas Ogi Terus ada Teman-teman yang bantu juga tadi terima kasih Pas mediasi tadi Mas Dana Oke Oke Malam ini apa yang kita dapat yuk Kita dapatkan Sosok yang paling negatif yang ini Gak tahu siapa namanya tapi Energia kuat banget Sampai tadi teremo Namanya siapa nih kita kasih namanya? Namanya Sumo Sumo Kemudian Sosok yang pertama tadi disini Kasih tahu nama juga tapi kata Papu Durisah dia gak suka ngomong Tako gak pernah ngomong jarang ngomong Ini cowok ya? Cowok Terus kasih nama? Rudy 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 Oke Kemudian si nyentet Centil Saya kata Papu Durisah ada juga Ini nyentet suka sama cowok-cowok Cowok-cowok hati-hati Ya kita cowok banget Makanya Ya akhirnya Dia suka munculin diri kalau misalkan ngelihat cowok gitu Senang banget ya Oh kayak ini ya kayak Itulah Ya Kayak itu lah Nyentet ya nyentet Kemudian Satu lagi Ini dia tokoh utama kita Penjaganya Tante X Iya Tante Initial R Inisial R gitu ya Namanya Papu Durisah Umurnya 200 tahun Sudah lama disini Menemani si Tante dan menjaga Oh berarti ini saya lihat teman berarti Iya Yang saya lihat Pake kimono itu Ini Oh ini deh Berarti bener dah Sama-sama Berarti Berarti bener dah Yang saya kira ini Kemarin Tante di belakang Ya Ini Papu Durisah Papu Durisah Papu Isah Mirip loh Mirip dari Pendeknya segala macamnya Sama gitu Sama Sama Makanya saya kira kemarin ini Tante Makanya saya ikuti Untuk Tante R Terima kasih banyak Sama-sama Sudah Men Izinkan Izinkan Untuk penelusuran disini Dan Jangan lupa juga Teman-teman Yang udah nonton ini Kita gak Maksa untuk percaya Percaya Apa yang kita alami Malam ini Jangan lupa like Comment Subscribe Sama-sama 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 Dan Kalau kalian suka Silahkan like Kalau tidak suka Tolong Di like juga Sama-sama 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 Thank you banget Mbak Eh Mbak lagi Tante Inisial R Terus Mbak Lina Terus Mas Oginya juga Oke malam ini kita cukupkan Karena kita udah lelah juga Untuk tim Catat kelam Untuk istirahat juga Catat kelam Catat dan Lupakan